Intro Kita sekuin dah! Intro Pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat Saat ini bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turun langsung di beberapa titik lokasi yang menjadi atensi lokasi banjir. Hari ini selasa tanggal 26 Desember 2023 sejak pagi hingga siang. Banjir dan longsor terjadi di beberapa negari dan kenyamatan Harau serta pangkalan kota baru di wilayah kabupaten secara bergotong royong turun bersama-sama Polri dan TNI serta seluruh stakeholder terkait. Jalan akses utama Beberapa titik di jalan lintas Sumbar Riau ini secara perlahan dibersihkan baik secara manual maupun dengan alat berat dari pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hai video diapu ang Terima kasih. Syafarudin Datu Bandar Rorajo didampingi Kapolres dan Dandim menyampaikan secara rinci terkait titik banjir dan lokasi longsor yang melanda Kabupaten 50 kota. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres dan Dandim yang telah bekerjasama menanggulangi bencana banjir dan longsor serta berharap bantuan segera dari Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Izin saya laporkan untuk jalur lintas Sumbar Riau, tepatnya di Jorong Hulu Air, Kota Marapa, Kecematan Harau. Saat ini sedang terjadi bencana longsor. Daerah mana saja yang terimbas banjir akibat hujan malam tadi, Pak? Terima kasih sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa karena hujan desitasnya karena tinggi, maka Kabupaten Ngoporta, kembali diri yang nyawa banjir. Informasi yang kami terima di Kecamatan Pangkalan ada di 3 titik. Yang pertama di negari rumah melintang, maka menghacu airnya naik dan mengancam rumah penduduk. Yang kedua di negari Pangkalan itu sendiri, juga airnya sudah tinggi. Begitu juga di negari menghilang, itu 3 di Kecamatan Pangkalan. Di durian tinggi, kondisinya juga sangat memperhatikan pada saat ini. Informasi yang kami terima dari wali negarinya, jembatan yang menghubungkan jalan sumbar, itu sudah hampir di... Karena yang di bawah jembatan itu sudah, jamnya itu sudah terkikis oleh air. Itu di negari bulian tinggi, jembatan ke-19. Yang keempat, yaitu di Harau. Harau pagi tadi, air sudah mulai naik. Sehingga desainya si wisata yang dikenal dengan Harau Sky, pagi tadi air sudah mulai naik. Jadi itu 5 titik banjir yang pada saat ini agak tinggi di Kecamatan Ngoporta. Tim yang diturunkan untuk menanggulangi bencana ini, dari mana saja, Pak? Kalau tim yang menangani bencana ini, itu ada tim-tim negari. Yang namanya siaga negari, itu yang bisa melaksanakan tugas pada hari ini. Karena kita dari Kabupaten, maupun dari BPBD Kabupaten, belum bisa menembus ke Kecamatan Pangkalan ataupun ke Kecamatan Ngoporta 9. Karena seperti lokasi kita sekarang ini, sebagaimana yang laporkan oleh Pak Ngoporta tadi, bahwa ada 30 titik jalan sumbar diaumi yang lonsor. Dan ada jalan yang terbat. Jadi justru karena itu kami berharap kepada Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengirimkan bantuan baik alat-alat maupun tenaga supaya jalan sumbar diaumi bisa pulih secepatnya. Karena ini adalah alternatif utama yang bukan sumbar diaumi. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dan Alhamdulillah sejak malam tadi, Pak Dandim, Pak Gopores dengan seluruh jajaran TNI-Polri telah pahu-membahu menangani lonsor ini. Sampai sekarang mungkin kawan-kawan dari media bisa menyaksikan apa yang mereka lakukan pada saya. Dan begitu juga Basarnas, BPBD dan seluruh OPD yang berkaitan dengan penanganan bercana juga telah hadir di lokasi pada hari ini. Dari 50 kota, Arief Tim TV Ocu dan Riau Raya TV mengabarkan. Dem sana dan wang Ocu dimanapun berado, saksikan program kabar Ocu setiap hari hanya di TV Ocu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sarotoidwi. Kan lonceng notifikasinya kemua. TV Ocu, partamu di dunia. Dan berikutnya.